Intro Selamat malam pemirsa tahun 1993 atau sekitar 30 tahun yang lalu Indonesia sudah masuk sebagai negara berkembang dan sejak saat itu ekonomi Indonesia belum beranjak atau belum naik kelas menjadi negara maju Visi Indonesia Mas 2045 rencananya akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan berkapita di atas 12.000 dolar Amerika atau 3 kali lipat daripada pendapatan berkapita saat ini menjadikan Indonesia sebagai negara maju sebelum 2045 hanya bisa dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% setiap tahun namun dengan adanya perubahan peta ekonomi dunia pasca pandemi masih mungkinkah ekonomi tumbuh 6% Bapenas bahkan akan merevisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 lalu seperti apa transformasi ekonomi yang diharapkan untuk mencapai visi Indonesia Mas 2045 bersama saya Luna Samosir dan saya Mercy Wijaya kita juga akan membahas lengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini sudah hadir bersama kami Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bapenas Ibu Amalia Adininggar Widya Santi terima kasih Ibu sudah hadir bersama selamat malam sudah hadir pulang bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Muhammad Misbakun selamat malam Pak Misbakun selamat malam dan ekonom senior core Indonesia Henry Safarini Ibu Henry selamat malam Pak Henry selamat malam yuk malam inilah Economic Challenges selanjutnya kami akan membahas mengenai transsandera kondisi ekonomi Indonesia selama 30 tahun terjebak di dalam apa yang disebut dengan middle income trap dan kita baru saja masuk ke low middle income menjadi upper middle income kita harapkan di 2045 DDP kita PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9 sampai 11 triliun USD dan income per kapita kita kalau kita konsisten income per kapita kita berada di angka 21 sampai 29 triliun USD PC 2045 yang kita susun 2016-2017 ini akan kita revisit dan kita tata ulang oleh sebab itu di tahun inilah kita akan menyusun kembali PC Indonesia 2045 kami tuangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 Leo dan Pemirsa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% di tahun 2023 kemarin namun pertumbuhan ini dianggap masih belum mencapai potensialnya atau masih berada di bawah potensialnya oleh Menteri PPN Bapak Penas Soeharto Monoarva ini adalah pernyataan dari Menteri PPN Bapak Penas Soeharto Monoarva mengatakan kita itu tumbuhnya masih di bawah potensial Leo dan Pemirsa potensial pertumbuhan ekonomi kita lumayan bagus sebenarnya tapi selama ini masih bergerak di bawah nah secara historis kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi selama 11 tahun terakhir Leo dan Pemirsa ini pertumbuhannya sempat mencapai 6,5% di tahun 2011 namun semenjak itu turun ke 4,88% setelah itu berada di kisaran 5% sampai anjlok ke 2% ketika ada pandemi COVID-19 atau pertumbuhannya ini susut 2% barulah terjadi pemulihan di tahun 2021 dan 2022 mencapai 5,3% dan kontribusi dari belanja rumah tangga atau konsumsi rumah tangga masih paling besar terhadap ekonomi kita 51,8% PMTB atau investasi fisik ini juga kontribusinya hampir 30% ekspor juga ini kontribusinya hampir 25% dan tumbuhnya signifikan mencapai 16,28% selain itu impor kita juga tumbuh signifikan Leo dan Pemirsa 14,75% namun impor ini justru memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi kita karena kontribusinya minus 20% terhadap perekonomian berdasarkan data BPS kalau dilihat dari lapangan usaha atau persektor sektor industri ini masih kontribusinya signifikan pada ekonomi kita mencapai 18,34% di tahun 2022 kemarin namun memang kontribusi dari sektor industri ini terus menurun jika dibandingkan tahun 2008 Leo dan Pemirsa yang mencapai 27,8% di tahun 2008 dan ini terus turun sampai saat ini 18,34% namun masih ada sejumlah tantangan ekonomi diantaranya adalah harga komoditas yang sudah mulai melanda ini di tahun 2023 ini pasti akan berpengaruh pada ekspor dan juga ada tantangan lainnya terkait dengan inflasi dan juga suku bunga yang tinggi dikhawatirkan menggerus daya beli masyarakat dan salah satunya adalah di sektor investasi Leo dan Pemirsa ini kita belum se-efisien negara-negara lain jika dilihat berdasarkan data I-COR artinya kalau data I-COR ini makin tinggi ini semakin tidak efisien dan angka Indonesia berada di 6,6% ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya yaitu Malaysia, Thailand dan Vietnam yang di 4,5% sampai 4,6% dan Filipina yang 3,7% artinya mereka lebih efisien mereka lebih efisien porsi investasi kepada pertumbuhan betul sekali Leo nah inilah yang menjadi tantangan kita sehingga tahun 2023 ini prediksinya pertumbuhan ekonomi di 4,5% sampai 5,3% nah jika rata-rata pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia sebagai negara maju 2045 adalah 6% pertanyaannya kapan kita akan mencapai pertumbuhan kembali ke 6% Leo oke ini pertanyaan yang baik kita langsung tanyakan saja kita langsung bertanya saya ingin memastikan dulu ke Bu Wini ya apakah benar visi Indonesia emas 2045 itu tetap atau kemudian diundurkan Bu kita butuh kejelasan jadi sebenarnya visi Indonesia 2045 yang pernah kita susun di sekitar tahun 2017 di sekitar tahun 2017 itu merupakan semacam background study kita untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional yang memang rencana pembangunan jangka panjang nasional saat ini itu akan berakhir di tahun 2025 artinya kita sesuai mandat dari undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional BAPENAS memiliki tugas untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 artinya rencana pembangunan 20 tahun ke depan jadi sebenarnya visi Indonesia emas 2045 itu direvisi atau tidak? visi Indonesia emas 2045 ini akan kita tuangkan di dalam dokumen RPJPN tetapi tentunya kita tidak merevisi visi Indonesia emas 2045 itu tetap Indonesia akan menjadi negara maju kita hanya melakukan updating kemudian adjustment menata ulang sesuai dengan kondisi terkini terutama pasca COVID dimana ada transformasi digital yang sangat cepat kemudian juga kita harus membangun ke arah yang lebih sustainable dan lebih hijau itu kita masukkan dalam komponen-komponen yang lebih kuat untuk kita bisa mewujudkan visi Indonesia 2045 salah satu strateginya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini bisa mencapai 6% berarti itu ya Bu Ya Syarat apa Bu Hendry yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sulit untuk tumbuh tinggi kembali ke 6% lagi? ya kalau kita lihat sebenarnya ini bukan isu sekarang ya artinya kita sudah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata itu semakin lama semakin menurun ya kalau kita melihat tahun 68 sampai tahun 79 itu rata-rata 7,5% kemudian setelah itu ada liberalisasi ekonomi dan sebagainya pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,4% sampai dengan 96 kemudian setelah itu rata-rata 2000 sampai 2019 itu hanya 5,3 nah sekarang ini akan kira-kira 5 atau mungkin di bawah 5 dalam 10 tahun terakhir ini jadi kita memang menghadapi permasalahan mengapa pada tahun-tahun emas kita tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan potensinya tahun-tahun emas itu maksudnya apa? ini kita tahun emas karena kita sedang pada puncaknya kita memiliki tenaga kerja produktif yang tertinggi sampai dengan 2035 atau mungkin 2040 nah jadi kalau kita bicara tentang Indonesia emas 2045 kalau kita tidak bisa menggerakkan semua komponen ini tadi maka kita justru malah menghadapi defisit demografi artinya kita menghadapi permasalahan yang sangat besar pada saat resources yang kita miliki ini sudah tidak tidak seperti yang kita hadapi sekarang ini nah jadi kalau sekarang kita mau merencanakan sampai tahun 2045 ya 25 tahun ke depan tantangannya semakin besar karena kalau 25 tahun ke depan tadi disebutkan bahwa kita sudah dibentengi lagi dengan paradigma paradigma baru ada paradigma ekonomi hijau ada paradigma ekonomi digital ada ekonomi-ekonomi inklusif dan bagi Indonesia ketiganya ini menjadi PR besar nah jadi apakah ini akan mudah kita di dalam merencanakan ekonomi Indonesia 25 tahun ke depan tentu tidak karena kita tadi di awal juga sudah diskusi tentang apa namanya middle middle trap middle income trap middle income trap kita kalau kita melihat data di yang ada maka kalau kita lihat negara-negara lain seperti Jepang hanya butuh 9 tahun untuk menjadi negara maju kalau kita lihat Korea Selatan hanya 7 tahun tapi ada negara-negara lain seperti Argentina butuh 40 tahun atau negara-negara lain belasan tahun nah ini kalau kita bicara 2025 RPJP ini sampai dengan 2045 artinya hanya 20 tahun apa yang akan dilakukan oleh kita semua ini oleh Indonesia bagaimana pemerintah merencanakan agar terjadi pertumbuhan ekonomi sesuai potensi nah kalau kita lihat tadi by sektor saja kita lihat sektor-sektor yang berpotensi tinggi tidak tumbuh dengan cukup signifikan seperti misalnya pertanian jangan dianggap pertanian itu sudah menjadi sektor yang bukan prioritas lagi semestinya justru sekarang prioritas karena sekarang ini pertumbuhannya hanya sekitar 2-3 persen nah sementara orang yang masih bekerja di situ dan orang Indonesia yang tidak berpendidikan tinggi yang hanya bisa bekerja di sektor masih sangat banyak jadi bagaimana caranya menggabungkan antara teknologi dengan ekonomi hijau tadi untuk tetap pertumbuhan ekonomi itu bisa inklusif mengikutkan semua masyarakat itu sebenarnya PR-nya yang terbesar baik kalau dari pernyataan Menteri PPN Sohar Somono Arfa Pak Miss Bakun ini peran APBN dikatakan belum maksimal untuk menstabilkan ekonomi bagaimana menurut Bapak peran APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi supaya bisa mencapai 6 persen Pak gini pertumbuhan ekonomi itu tidak semuanya digerakkan oleh APBN APBN itu kontribusinya justru kecil di dalam APBN kita karena di dalam pertumbuhan ekonomi kita maksudnya jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Arsa benar bahwa belum optimal karena ekonomi kita 51-57 persen itu kan dari konsumsi rumah tangga lebih dari separuh lah bahkan konsumsi pemerintah cuma sekitar 6 persen 7 persen artinya apa memang tidak kalau kita perhatikan disini maka mana yang kita dorong untuk keluar dari middle income trap ada wilayah-wilayah tertentu kita harus spasial datanya juga secara spasial Jakarta keluar dari middle income trap beberapa kota tertentu keluar dari situasi itu kenapa mereka bisa keluar ya kan itu lah kemudian juga sama sektornya apa saja yang mendorong mereka keluar dari middle income trap itu ya kan karena kalau batasan itu adalah income per kapita maka kita harus bisa mengukur ada misalnya contoh lah ini kalau kita ingin semuanya itu seluruh Indonesia dalam seperti itu kalau menurut saya tadi yang disampaikan oleh Buddha Beauty kita harus kemudian apa yang kita akan capai di 20 tahun yang akan datang ya adjustment-adjustmentnya itu penguatannya di apa ya kan tadi Mbak Henry bilang digitalisasi tapi sebenarnya yang kita sebenarnya lupa bahwa sektor pertanian kita ini sebenarnya harus dijadikan tulang punggung ya contoh sederhananya produk pertanian kita kalau kita berbicara tentang suai sembada pangan kedaulatan pangan kita capai dengan cara apa oke ya kan kita capai dengan apa-apa sementara kalau kita lihat sektor perkebunan kita yang merupakan bagian dari sektor pertanian oke sawit memberikan kontribusi yang luar biasa ya terhadap ekonomi kita baik ya kan sektor-sektor pengungkit dan penguat pertumbuhan ekonomi itu harus kita berikan penguatan dengan cara apa oke seberapa jauh baik baik dalam kurun 20 tahun yang akan datang itu memberikan kontribusi mas misbakun di suatu percakapan merci saya dengan waktu itu masih wakil presiden Pak Yusuf Kala saya tanya prioritas mana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dan Pak Yusuf bilang semuanya karena begitu banyak yang tertinggal tapi kita kan harus punya prioritas kita akan bahas itu di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami Economic Challenges segera kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa untuk menjadi menegara maju pendapatan per kapita rata-ratanya perlu 10 sampai 12 ribu dolar ini per tahun atau sekitar sekitar 150 sampai 180 juta pendapatan masyarakat ya rata-rata Leo nah ini bagaimana strategi dari Bapak Penas Bu untuk mencapai pendapatan per kapita tersebut dan menjadi negara maju prioritas yang akan dibangun ini seperti apa Bu mungkin pertama-tama juga untuk menjadi negara maju di tahun 2045 tentunya threshold dari negara maju akan merubah tidak lagi menjadi 12 sekarang saja sudah sekitar 12.700 13.000 tahun 2021 jadi nanti hasil hitungan kami itu 2045 kalau kita mau menjadi negara maju minimal sekitar 17.000 GNI per kapita GNI per kapita untuk mencapai negara maju di tahun sebelum tahun 2045 nah itu kita harus tumbuh rata-rata 6% per tahun rata-rata ya jadi nanti ada masa periode-periode yang mungkin di atas 7% ada masa-masa nanti kemudian juga sekitar 5,7 begitu nah untuk mencapai pertumbuhan sekitar rata-rata 6% ini tentunya Indonesia dalam 20 tahun ke depan harus melakukan transformasi secara menyeluruh jadi transformasi ekonomi itu harus diiringi dengan transformasi sosial dan transformasi tata kelola yang nanti juga dilandasi dengan enabling atau enabling factors dari transformasi itu Bu Wini prioritasnya yang mana Bu? nah untuk transformasi ekonomi prioritasnya tentunya kita harus mendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi terutama Pak satu industrialisasi untuk sektor-sektor tertentu yang sudah kami mulai identifikasi kemudian yang kedua adalah modernisasi dan digitalisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian kemudian yang ketiga blue economy dan bioeconomy keempat industri kreatif dan pariwisata UKM dan kooperasi juga menjadi perhatian kita nah itu inti dari kita untuk bisa menjadi negara maju adalah produktivitas produktivitas baik untuk kita pindah jadi produktivitas itu adalah kita bisa pindah dari sektor yang produktivitas rendah kepada sektor yang berproduktivitas tinggi tapi juga kita bisa meningkatkan produktivitas di dalam sektor itu Mbak Henry saya tadinya berharap betul bahwa ketika pemerintahan betul-betul banyak menggelontorkan dana perhatian ke infrastruktur sektor yang lain akan menggelinding tapi kalau kita lihat kan sebetulnya tadi Mercy memberikan data industri kita relatif terbelakang I-Core kita masih sangat tidak efisien artinya kan ada yang salah nih Mbak apa yang salah kalau kita melihat kalau kita bicara hanya pembangunan infrastruktur itu kalau kita bicara Indonesia seperti tanah lapang karena memang kita masih sangat kekurangan dengan luasnya Indonesia dengan ketersediaan infrastruktur tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ini terencana dan juga terintegrasi ya artinya gini yang harus menjadi referensi adalah pembangunan ekonominya jadi kalau kita memang akan membangun sektor pertanian maka semestinya infrastruktur ini yang akan dibangun adalah infrastruktur untuk menuju kepada pertanian nah secara komprehensif sekarang ini kan beberapa pembangunan infrastruktur memang sudah dibangun dengan masif apakah ada manfaatnya tentu ada tapi kalau kita tanya lagi apakah pembangunan jalan tol itu selama 10 tahun ini sudah diikuti juga dengan perencanaan pembangunan ekonomi di sisi kanan kirinya kalau itu tidak ditangkap artinya pembangunan atau investasi untuk membangun infrastruktur ini tidak memberikan multiplier efek yang besar tidak terlalu efektif jadi artinya semestinya hal-hal itulah yang harus dilakukan atau kita sudah memiliki perbatasan yang sangat bagus dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa pertanyaannya apakah itu kemudian akan menjadi senter berkegiatan ekonomi ternyata sampai sekarang tidak jadi perencanaan perencanaan yang terintegrasi itu yang harus dilakukan karena pembangunan infrastruktur itu memang mahal tetapi sangat diperlukan hanya kita harus tahu yang mana yang harus kita pilih termasuk infrastruktur tentang transportasi transportasi kita dengan KL yang berbeda-beda karena nanti kalau ada transportasi laut atau transportasi udara sudah membangun bandara itu di banyak kabupaten apa gunanya membangun jalan darat lagi nah jadi ini harus terintegrasi sehingga betul-betul spending pemerintah APBN tadi yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan GDP kita itu kemudian akan menjadi apa namanya ya penghela atau memberikan guidance jadi motornya ya Pak Misbakun kalau selama Presiden Jokowi sudah menjabat ini kan fokusnya pembangunan infrastruktur kedepannya nih harus sektor-sektor apa nih supaya tadi seperti kata Bu Hendri Sapari ini bisa terintegrasi ada perencanaan untuk pembangunan ekonomi selain setelah adanya infrastruktur tersebut bagaimana menurut Bapak? Gini saya lebih memfokuskan bahwa penguatan pertumbuhan PDB Indonesia itu secara spasial tadi yang saya ingin meneruskan selama ini pertumbuhan itu didrive oleh Jawa dengan segala produktivitasnya oke nah kapan Jawa ini mencapai peak dan kemudian disupport oleh Sumatra yang infrastrukturnya sedang dikembangkan kemudian juga Sulawesi dengan hilirisasi di sana nah pengukit-pengukit pertumbuhan ini mana saja termasuk di dalamnya tadi yang menarik disampaikan adalah perbaikan tata kelola yang disampaikan oleh Buda Beauty oke perbaikan tata kelola ini otomatis adalah bagaimana pemerintah mengelola birokrasi yang ada di dalamnya baik yang mau kita angkat ini kan juga dengan tingkat pendapatan yang tinggi sebagai negara maju itu adalah tingkat pendapatannya para ASN loh TNI Polri iya iya kan iya kemudian pegawai BUMN di sana gradasinya akan kita naikkan pada tingkat pendapatan per kapita 17 ribu di tahun kapan perlu juga kita harus membagi walaupun ini ekonomi challenge tapi 20 tahun yang akan datang itu akan tersegmen dalam 4 periode kekuasaan segmen berikutnya akan kita lanjutkan karena kita harus sudah dahulu Mas Misbakun dan pemisah tetaplah bersama kami ekonomi challenge segera kembali Pemirsa untuk menjadi negara maju di tahun 2045 Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 6% setiap tahunnya dan tidak diiringi oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dan ketimpangan saat ini Bapenas perencanaan pembangunan nasional ini sedang menyesuaikan ulang mengatur ulang strategi untuk bisa mencapai target tersebut tahun 2045 diantaranya adalah dengan transformasi mendorong produktivitas masyarakat dengan target kontribusi sektor manufaktur kontribusinya 26,3% pada perekonomian tahun 2044 dari posisi saat ini di 18,3% target kontribusi sektor pertanian turun menjadi 7% dari posisi tahun 2022 di 12,4% karena harapannya ini bisa diolah untuk bernilai tambah dan kalau kita lihat ada beberapa syarat sebenarnya untuk menjadi negara maju berdasarkan versi dari Menteri PPN Kepala Bapak Nas Soareso Mono Arfa ini butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun dengan pertumbuhan PDB per kapita 5% per tahun kalau dari versi MenQ Sri Mulyani Indrawati tahun 2019 selalu yang mengatakan perlu infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan pembangunan serta penguatan sumber daya manusia dan inovasi serta teknologi untuk menjawab tantangan industri dan ada beberapa syarat lainnya diantara perbaikan birokrasi pemerintah kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan terintegrasi sistem serta APBN yang sehat namun pertanyaannya Leo dan Pemirsa yang tadi juga dibahas di dalam segmen sebelumnya oleh Pak Misbah Kun bagaimana memastikan strategi ini bisa berkelanjutan karena masih akan ada periode-periode pemerintahan selanjutnya ini langsung saja Pak Misbah Kun bagaimana menurut Anda untuk menjaga ini bisa berkesan nambungan jadi perlu pemimpin yang mempunyai visi mewujudkan Indonesia Emas dalam setiap periode kekuasaan yang ada kalau 20 tahun ke depan berarti akan ada kalau ada presidennya dua periode ya kan akan ada dua masa pemerintahan ada dua orang nanti ada dua orang bagaimana mengimplementasikan visi Indonesia 2045 Indonesia Emas dalam visi misi pemerintahan mereka yang pendek kemudian tereksekusi dengan baik ini adalah PR paling besar saya sampai sekarang belum ketemu para calon presiden ini membicarakan Indonesia Emas kan belum ada calon presiden ya belum memang bakal calon bakal calon belum bakal calon lah kemudian tadi yang menarik dari yang disampaikan oleh visi Indonesia 45 adalah kontribusi sektor manufaktur hampir 27% itu artinya apa bahwa ekonomi kita didorong oleh pertambahan nilai misos besi ekonomi sekarang ya kan dengan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia baik di sektor perkebunan kemudian sektor pertambangan dan sektor-sektor yang lain perikanan termasuk presiden sudah mulai membicarakan bagaimana kemudian hilirisasi apakah hilirisasi itu cukup kemudian kepada semelter yang hanya mempurifikasi atau kemudian pada tindak lanjut berikutnya sektor pertanian yang memproduksi sektor pertanian menjadi produk pangan ya kan untuk dikonsumsi yang edible nah ini adalah tantangan paling besar nah bagaimana kemudian 27% itu bisa diwujudkan di saat pada saat yang sama kontribusi manufaktur kita kecenderungannya mengalami penurunan digeser di wilayah mana wilayah Sumatera wilayah Jawa atau kita sebarkan sesuai dengan fokus resource base tersebut maunya bertanya terus ke Mas Misbakun tapi supaya Mas Misbakun nyaman saya akan bertanya soal industri itu ke Mbak Henry karena kalau yang kita pelajari Mbak Henry semua negara maju pasti industri nya kuat Indonesia industri nya seperti apa sekarang jadi kalau kita melihat semua negara pada era emas seperti Indonesia saat ini maka kontribusi atau share manufaktur terhadap PDB mereka itu jauh di atas 30% ada yang bahkan 40% Indonesia yang tadinya 26% sekarang 29% bahkan tahun 90 akhir sekarang ini hanya 19% malah 18% artinya ini kita akan menuju kepada Indonesia emas tetapi sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja bisa menciptakan nilai tambah justru ke bawah ini PR yang sangat besar nah pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan dari revitalisasi industri ini karena waktu itu pada pertemuan dengan Presiden saya sudah sampaikan Bapak sudah melakukan banyak hilirisasi di sektor tambang tapi sektor tambang itu adalah karakteristiknya memang padat teknologi padat modal dan kita harapkan adalah ada ada percepatan di dalam hilirisasinya dan percepatan hilirisasi di sektor lain kalau tadi disebutkan oleh Mas Misbahun tadi misalnya di sektor pertanian hilirisasi sektor pertanian secara luas jadi ada perikanan dan kemudian peternakan dan sebagainya Indonesia akan menjadi pusat penghasil pangan dunia nah jadi ini yang menurut saya karena kita sebenarnya punya karakteristik itu dan ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang masif nah jadi saya rasa sektor-sektor itulah yang mustinya menjadi prioritas di dalam kita 5 tahun dan kan kemudian sampai kepada 20 tahun jadi kalau intinya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif mau ditambah hijau mau ditambah digital mau ditambah apapun itu intinya adalah bagaimana kita melihat struktur masyarakat kita atau struktur sosial dan struktur ekonomi kita saat ini serta yang dimiliki agar semua orang itu bisa bekerja yang harusnya bekerja dia harus bekerja tidak seperti sekarang ini baik sektor apa Bu ini akan menjadi prioritas dari Bapenas untuk dikembangkan sampai tahun 2045 secara spesifik Bu sektor apa jadi pertama pasti industrialisasi akan menjadi sumber ataupun mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan betul bahwa kalau suatu negara mau tumbuh dengan cepat akselerasi itu engine-nya harus dari industri ini kita bisa belajar dari Sulawesi Tengah Maluku dimana sekarang sudah pertumbuhannya double digit karena apa karena memang ada proses hilirisasi dan industrialisasi karena ada smell terus itu betul jadi artinya hilirisasi itu harus kita dorong terus selain itu kita harus juga menata dari struktur industri kita karena contoh industri dasar kita harus kita perkuat seperti industri baja kemudian logam industri kimia karena dimanapun negara yang tangguh industri-nya itu pasti memiliki industri dasar yang kokoh tanpa industri dasar maka struktur dari industri satu negara itu tidak akan kokoh oke nah selain itu nanti kita juga akan masuk kepada industri berteknologi tinggi di tahap-tahap berikutnya misalkan seperti industri perkapalan karena kita negara maritim kemudian industri otomotif kita perkuat terutama EV kan selanjutnya juga produk kimia farmasi kita punya pasar yang besar dan ekspor juga besar adjustment ini visi tadi adjustment ya bukan revisi ya adjustment penyesuaian itu nanti akan dituangkan dalam bentuk apa dan akan dikeluarkan kapan oleh pemerintah jadi visi Indonesia Emas 2045 kita sudah punya rancangan visi menjadi negara maritim yang berdaulat maju dan berkelanjutan itu nanti akan kami tuangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 dan kita akan tetapkan dengan undang-undang produknya produk hukumnya undang-undang undang-undang keluar tahun ini keluar tahun ini rencananya September jadi satu lagi pak visi Indonesia Emas 2045 ini menjadi negara maritim berdaulat maju dan berkelanjutan bukan visi pemerintah tapi ini adalah visi negara visi kita bersama sehingga tentunya kita dengan stakeholder terus berkomunikasi dan membentuk visi negara kita ini adalah visi bersama pertanyaan besarnya itu Mas Misbakun visi negara harusnya kan siapapun pemerintahnya mengikuti tapi yang namanya undang-undang kan bisa direvisi bisa diubah bisa dicabut apakah kemudian ada jaminan bahwa undang-undang nanti yang di dalamnya ada visi Indonesia Emas 2045 itu mengikat siapapun yang akan jadi presiden visi yang terbaik itu ada di konstitusi kita sebagai sebuah negara kecatraan ini kan mengimplementasikan itu setiap kepala negara ini disumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang selurus-lurusnya kalau dia kemudian mau misalnya ini menjadi visi negara tadi disampaikan dengan segala breakdown detail yang ada dan tahapan-tahapan yang harus dilalui kemudian diganti pasti akan pertanyaan orang menggantinya dengan penajaman apa adjustmentnya dimana pencapaiannya terakselerasi apa tidak atau mengalami pelambatan orang akan bertanya karena apa visi yang sudah ditawarkan dalam sebuah kajian yang sangat bagus kemudian melalui proses yang sangat panjang disetujui melalui proses politik kenapa dirubah tentu kepentingan apa merubahnya ini kan semua orang saya setuju kalau memang itu untuk melakukan akselerasi melakukan penajaman melakukan adjustment kenapa tidak karena bagaimanapun juga kekuasaan itu punya kepentingan kekuasaan punya kepentingan yang tidak bisa dirubah oleh sebuah kekuasaan hanya undang-undang dasar karena stakeholder-nya terlalu banyak itu pun bisa di amandemen tapi dengan stakeholder yang lebih besar tapi menurut saya apa yang menjadi platform menurut saya sudah dibangun dengan sangat bagus oleh Bapak Nas cuma kalau kita bicara tadi kembali kepada industrialisasi kita harus membangun industri kimia dasar kita kemudian logam dasar kita seperti apa menyiapkan infrastruktur SDM yang siap untuk itu intermediari industri-nya yang kita miliki apa kemudian sampai kepada advance industri-nya seperti apa ada bocoran dari rekan mas mis bakun yang sekarang menggawangi kementerian perindustrian mungkin ini kan menjadi visi kita bersama sebagai sebuah bangsa bagaimana ini percepatan itu proses itu bisa terjadi baik seberapa optimis kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045 Leo dan Bobir saya akan membahas lengkapnya usai jadi iklan berikut ini tetap lupa bersama kami terima kasih Anda masih bersama kami memisah kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini Mbak Henry memang bicara 20 tahun itu banyak sekali asumsi kalau orang diekonomikan gampang bilangnya seteris paribus tapi kan kita tidak bisa mengatakan begitu untuk pemerintahan berikut ya karena pemerintahan yang sekarang tinggal satu tahun apa yang harus menjadi prioritas supaya setidak-tidaknya kita bisa bertahan di pertumbuhan ekonomi 6% per tahun kita harus mengerakkan memang sektor-sektor yang masih sangat mungkin bisa bergerak tumbuh lebih tinggi dengan menciptakan lapangan kerja yang tinggi dan nilai tambah yang tinggi kalau kita sudah lakukan di periode Pak Jokowi ini di tadi contohnya adalah ditambang maka ada sektor-sektor lain yang bisa kita lakukan juga dengan nilai tambah yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang tinggi salah satu contohnya adalah pertanian karena harus kita ingat bahwa kita bicara tentang Indonesia Emas kita tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi tidak hanya bicara tentang pendapatan per kapita tetapi kita juga bicara tentang kemandirian kita bahkan pada saat kita memasukkan dalam perencanaan jangka panjang kita bicara tentang ekonomi hijau kita pun harus tahu dalam 20 tahun itu bagaimana kita untuk mengurangi emisi karbon hijau yang seperti apa yang cocok dengan karakteristik kita kita harus memilih semestinya karena kita sebagian besar itu masih di pertanian adakah cara-cara untuk mengurangi emisi karbon dari sektor ini jadi kita menciptakan lapangan kerja menciptakan nilai tambah tanpa harus menciptakan karbon yang tinggi nah tapi kalau kemudian kita salah memilih sektor ya kita akhirnya tidak siap dengan yang ada di dalam yang terjadi adalah ketergantungan terhadap teknologi dari luar kita menjadi hijau kita tumbuh menjadi lebih tinggi tetapi kita tidak mandiri karena kita sebenarnya belum siap menuju itu nah menjadi tugas yang berat bagi Bapak Penas mestinya adalah bagaimana agar kita tetap hijau tetapi sesuai dengan karakteristik kita jangan kita kemudian tergantung lagi pada teknologi luar nah jadi ini mungkin hal-hal yang juga harus masuk di dalam RPJP tadi ya tidak hanya mengejar pertumbuhan kalau mengejar pertumbuhan siapapun suruh masuk dimudahkan ya kita tidak peduli dengan tadi kedaulatan pangan misalnya ya tentang krisis pangan dan krisis energi di global nah ini semua padahal PR-PR kita nah sekarang kalau poin-poin besar tadi yang masuk di dalam RPJP semestinya itu akan menjadi poin-poin besar yang harus diikuti oleh siapapun presidennya 20 tahun cukup tidak? 20 tahun kalau kita melihat tadi contohnya untuk menjadi negara maju ya sekali ber Korea saja dia butuh waktu lebih dari 7 tahun oke nah jadi kalau Indonesia kita tahu lah 20 tahun kebelakang bagaimana perencanaan pembangunan kita apakah kita mengikutinya atau kita mengimplementasikannya kita tahu jadi apakah kita cukup optimis kalau seperti itu rasanya kok kita memang harus pekerjaan lebih keras lagi baik harus ada terobosan-terobosan artinya di waktu-waktu mendatang ini terobosan seperti apa Pak Amis Bakun yang bisa dilakukan untuk mencapai Indonesia terobosan yang paling utama adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan pertumbuhan 5,76% itu adalah pertumbuhan yang berkualitas artinya apa pertumbuhan itu adalah memberikan nilai tambah terhadap sumber daya yang kita miliki ya kemudian memberikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi sehingga apa dua hal ekonomi secara agregat kita dapatkan pendapatan per kapita masyarakat juga kita naikkan disitu tapi persyaratan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan itu juga menjadi penting kalau kita mau negara maju peningkatan infrastruktur pendidikan ya kan itu juga harus kita tingkatkan karena apa industri yang menuju intermediasi intermediari intermediate dan kemudian ke advance industry itu butuh persiapan orang-orang yang berkualitas sebagai tenaga kerjanya sektor pendidikan infrastruktur harus kita perkuat jaringan internet jaringan digital kita harus kita perkuat kita punya pala paring barat sudah 20 tahun para paring tengah para paring timur seperti apa membangun koneksi kita berapa kekuatan baik perdata kita untuk saling itu harus kita perbaiki semua jalan-jalan infrastruktur perkota tingkat kabupaten harus kita tingkatkan kelasnya tingkat provinsi juga nasional juga menjadikan semua dalam kelas dunia itu butuh strategi besar dan juga butuh visi besar dan yang paling utama implementasi dan eksekusi oleh kebijakan baik terima kasih mas bu ini kalau lihat presiden ini kan karakternya juga menentukan presiden Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya itu juga berbeda dan kalau melihat tadi dikatakan 2045 visi Indonesia emas adalah visi negara bagaimana memastikan bahwa siapapun yang akan menjadi presiden itu memang bisa mengimplementasikan yang Bu Winnie dan teman-teman susun iya karena dalam RPJ PNA itu nanti kita akan menuangkan tahapan pembangunan yang dibagi menjadi empat tahap atau satu tahapnya adalah lima tahunan sesuai dengan periode presiden jadi tahap pertama kita akan menajamkan atau memfokuskan pada perkuatan fondasi transformasi tahap kedua harus masuk pada akselerasi dari transformasi tahap ketiga masuk kepada Indonesia harus ekspansi global dan yang tahap keempat itu adalah perwujudan Indonesia emas nah tentunya Pak dalam pembangunan ke depan kata kuncinya adalah peningkatan kualitas di semua aspek dan pemerataan dan kualitasnya dimana pertama menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas artinya kita tidak hanya sekedar menyiapkan lapangan kerja tetapi kita harus betul-betul menciptakan middle class jobs Pak karena middle class jobs inilah pekerjaan yang kelas menengah inilah yang bisa mengakselerasi peningkatan pendapatan per kapitan jadi misalnya ini saya mau ambil contoh saja ojek online gitu itu tidak boleh lebih banyak lagi daripada sekarang kita harus lebih banyak middle class jobs yang kita ciptakan karena potensi middle class jobs di Indonesia itu masih besar kita masih besar yang kedua tadi yang Pak Amis bahku sampaikan kualitas pendidikan kualitas kesehatan tetapi bukan untuk sebagian orang untuk semua jadi kualitas pendidikan kualitas kesehatan untuk semua dan juga kita harus bisa menciptakan manusia Indonesia sebagai modal manusia untuk mencapai Indonesia emas SDM berkualitas salah satu kayak boleh ya tadi semuanya dilakukan SDM unggul jadi kita harus bisa menciptakan SDM unggul untuk Indonesia emas anggaran kan Mas Bisbakun sudah 20% setiap tahun untuk pendidikan itu sebenarnya sudah efektif tidak sih untuk menaikkan kualitas manusia Indonesia ini proses panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia afirmasi anggaran 20% walaupun realisasinya kadang-kadang tipis-tipis di bawah itu tapi ini adalah sebuah upaya yang serius tetapi kita juga kembali apakah infrastruktur gedung yang bagus kampus yang bagus sekolah yang bagus tapi kemudian tidak diisi oleh pertama kurikulum yang bagus terus arah sistem pendidikannya apakah kita menuju kepada vokasi yang memberikan soft skill atau kemudian yang memberikan ilmu pengetahuan secara umum nah ini kan harus dipilih bagaimana dulu Korea memilih untuk memperbanyak kelas labor blue collar dan kemudian jumlah sedikit yang urusan ilmu pengetahuan ini juga harus strategi yang kita atur kita akan membagi mengurangi siswa putus sekolah dan sebagainya nah ini menurut saya bagian yang harus kita siapkan ke depan kita berharap tentunya bahwa apa yang kita bicarakan ini bukan hanya pembicaraan di ruang hampa dan yang kita harapkan adalah judul economic challenges malam ini tidak menjadi kenyataan kita tidak tersandra kondisi ekonomi semoga itu yang terjadi kami berterima kasih kepada Mbak Henry Safarini Mbak Winnie dan Mas Mis Bakun selamat malam selamat malam depikian pemirsa economic challenges malam hari ini saya Bersi Wijaya dan saya Lunan Samosir pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa sampai jumpa